Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hormon Apa itu hormon? Bagaimana ciri-ciri hormon? Sistem kerja dari hormon? Klasifikasi hormon? Jenis-jenis hormon? Serta apa saja sih yang termasuk ke dalam obat-obat hormon? Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas terstruktur Dalam mata kuliah farmakologi 2 Dengan dosen pengampu Ibu Apotekernia Kurniasi MSC Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Alvin Sujana Putra, Dini Mulyani, Nadila Salsadila, dan Risma Maria Yang akan menjelaskan mengenai materi dengan tema hormon Yuk mari kita simak penjelasannya Tahukah kamu apa itu hormon? Hormon sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti merangsang Hormon adalah zat aktif yang diproduksi oleh kelenjar endokrin Yang masuk ke aliran darah untuk mempengaruhi jaringan target tertentu Hormon memiliki ciri-ciri Yang pertama diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah sangat kecil Yang kedua diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target Yang ketiga mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target Yang keempat mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus Yang kelima mempunyai pengaruh tidak hanya terhadap satu sel target Tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan Selanjutnya ada sistem kerja hormon Sistem kerja hormon berdasarkan mekanisme umpan balik Artinya kekurangan atau kelebihan hormon tertentu dapat mempengaruhi produksi hormon yang lain Hal ini disebut homeostasis Homeostasis yang berarti seimbang Selanjutnya klasifikasi hormon Hormon dapat diklasifikasikan melalui berbagai cara yaitu Menurut komposisi kimia, sifat kelarutan, lokasi reseptor, dan sifat senyal Yang mengantari kerja hormon di dalam sel Klasifikasi hormon berdasarkan senyawa kimia pembentuknya Yaitu golongan steroid turunan dari kolesterol Golongan vicosanoid yaitu dari asam arachidonat Golongan derivat asam amino dengan molekul yang kecil tiroid katekolamin Golongan polipeptida atau protein Berdasarkan sifat pelarutan molekul hormon Yaitu lipofilik kelompok hormon yang dapat larut dalam lemak Hidrofilik kelompok hormon yang dapat larut dalam air Berdasarkan lokasi reseptor hormon Hormon yang berkaitan dengan hormon dengan reseptor intraseluler Hormon yang berkaitan dengan reseptor permukaan sel Atau plasma membran Berdasarkan sifat sinyal yang mengantari kerja hormon Hal ini disebut homeostasis Yang berarti seimbang Jenis-jenis hormon Yang kesatu ada hormon adenohipofisis Yang kedua ada hormon tiroid dan antititiroid Dan yang terakhir hormon estrogen dan progesteron Selanjutnya obat hormon yang pertama Genotropin dengan dosis 5mg dan 12mg Farmakodinamik Yaitu hormon pertumbuhan manusia Berperan dalam pertumbuhan tulang linier Otot rangka Dan organ dengan merangsang Profilerasi dan diferensiasi kondrosit Dan merangsang eritropoyetin Farmakokinetik Penyerapan yaitu Ketersediaan hayati 80,5% Waktu plasma puncak yaitu 5,9 jam Konsentrasi plasma puncak diwasa 0,03mg per kilogram Dosis 17,4mg per mili litar Atau 5,3mg per mili litar Distribusi genotropin 1,3mg per kilogram Metabolisme di ginjal dan hati Eliminasi waktu paru 0,4 jam 3 jam Dan 0,3mg per jam Per kilogram Yang kedua Obat refatilasi dengan dosis Dosis 50,5mg 7,5mg 8,8mg 100,5mg Dan seterusnya Farmakodinamik yaitu Hormon tiroid meningkatkan laju metabolisme basah Meningkatkan pemahpaatan dan mobilisasi simpanan glukonid Meningkatkan glukoneobidosis Terlibat dalam perkembangan pertumbuhan dan merangsang sintesis protein Farmakokinetik Penyerapan 40-20% Ketersediaan hayati 64% Waktu kuncang olisasi 2-4 jam Distribusi terercat poten 99% Meningkatkan glukoneobidosis Meningkatkan glukoneobidosis Meningkatkan glukoneobidosis Oliminasi waktu paru 9-10 kali Kipotirid 3-1 kali Kipotirid 6-7 kali Kipotirid Kepotirid Kepotirid Meningkatkan glukoneobidosis Menghambat sintesis tiroxin atau T4 Kepotirid 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 Ada pun farmakodinami Yaitu Mengurangi pelepasan hormon pelepas gonadotropin Dan Hormon pelepas hormon iuteinisasi dari hipotalamus Mengurangi pelepasan gonadotropin dari kelenjar pituitari Yaitu Meningkatkan sintesis DNA, RNA, dan berbagai protein di jaringan target Dan ada pun farmakognatiknya yang pertama itu penyerapan Lansep per oral 2-4 minggu Transdermal 4 jam Durasi estradiol falerat 7-8 hari Dan ada pun estradiol cipionat yaitu 11 hari Yang kedua distribusi Tersebar secara luas Terikat protein pada globulin dan albumin Yang ketiga eliminasi Yaitu Waktu paruhnya 1,5-5 jam Secara intramuskular 4 jam secara transdermal Dan ada pun yang ekskresinya Terutama melalui purin Sebagai konjungsi dengan sejumlah kecil obat Yang tidak berubah Ada pun yang kelima Yaitu Medroxyprogesterone Dengan dosis 0,3 mg per 1,5 mg 0,45 mg per 1,5 mg 0,025 mg per 2,5 mg 0,625 mg per 5 mg 0,625 mg per 5 mg Ditambah estrogen Terkonjungsi 0,625 mg Prem khas Ada pun farmakodinami Yaitu Menghambat sekresi Gonadrotropin Dari kelenjar Pituitari Yaitu Mencegah pematangan Volikel Dan ovulasi Merangsang pertumbuhan jaringan susu Dan Formakokinetik Yang pertama itu penyerapan Ketersediaan hayati Mudah diserap dari saluran pencernaan Dengan one set 2-4 minggu Plasma puncak dalam 8 jam Yang kedua Distribusi Terikat protein 90% Metabolisme Dimetabolisme di hati Dan Yang keempat Eliminasi Terekskresi Melalui Uri Penjelasan dari kami Mengenai materi tentang Hormon Mohon maaf apabila Terdapat kesalahan Baik dalam pengucapan Maupun dalam penulisan Akhir kata Nasrum Minallah Wafatun Koribu Bashir Ya Mu'ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!